Intro Kalau ada anak kita yang baca Quran Itu dia baca doang Dia bilang Itu nyampe Luar biasa Dia membawa 70 orang Habibin Menyari 70 orang Tentunya Jadi Orang-orang tua kita itu orang-orang baik Makanya Surga itu Jadi surga itu Surga aden itu Ini diperuntukkan orang-orang yang soleh Orang-orang yang pantas masuk ke dalam Siapa saja Jadi yang masuk itu orang-orang tua kita Keturunan-keturunan yang dulu-dulu Dan Kita itu Jangan soleh sendirian Kita jangan baik sendirian Istri kita harus soleha Julia kita harus soleha Anak-anak kita harus soleh Jadi kalau kita doang yang soleh Bisa terjadi enggak nanti Di akhirat kita masuk surga Tetapi istri kita enggak masuk surga Bisa terjadi enggak Sangat bisa terjadi Kalau cuaminya Mendiarkan Istrinya Mendiarkan anak-anaknya Enggak Enggak beribadah Dan itu menjadi tuntutan besar Menjadi tuntutan besar Jadi akhirat Jadi Makanya perintah sholat itu Wa'amur ahlak Tadi sholati Washtobir alaiha Perintahkan ahlimu Untuk mendirikan sholat Jadi yang Yang memerintahkan sholat itu siapa? Yang memerintahkan Allah Terus kalau di keluarga Yang menyuruh sholatnya siapa? Suami bapaknya Ahlim itu Keluarga itu disitu ada Alponakan kita tinggal disitu Ada pembantu kita Tinggal disitu Ada supir kita tinggal disitu Itu tanggung jawab Kuan rumahnya Apalagi anak-anak kita Ini beratma Di akhir zaman ini Insya Allah Itu semuanya Kita bisa capai Kita bisa Raih surga itu Tentunya dengan Beriman Dan beramal sore Ini Almarhum ini Alhamdulillah Insya Allah Itu Ruhnya Sudah bersama Almarhum ini Ruhnya Sudah bersama Nabi Sudah bersama Orang-orang soleh Sudah bersama-sama Orang yang banyak Berbuat baik Artinya Ya bisa Bicara Di 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 Taman surga Tetapi Pak Nanti Masuk surganya Masuk surganya Kapan kita Pak Sekarang Ngukong-ngukong kita nih Istri kita yang sudah meninggal Itu belum masuk surga Belum Pak Belum masuk Adanya di mana Di Barzak Di Apa namanya Di taman surga Berada taman surga Masuk surganya nanti Setelah hari pembangkitan Setelah dihisap Setelah Dan kita Dan kita ini Berbeda-beda surganya Berbeda-beda surganya Tentunya Nabi Muhammad Ya Allah Lebih tinggi Para anbiya Para solehin Beda-beda Apakah bisa Sama dengan mereka Bisa saja Apakah aman kita baik Jadi Persyaratan masuk surga itu Persyaratannya Semuanya Pak Surga Berdau Surga Adem Surga Surga Na'wah Surga Na'im Itu Semuanya sama Persyaratannya Apa persyaratannya Beriman dan beraman Beraman